Terbiah Sunnah Channel Lillah nyunnah merenah Apa benar kebiasaan Nabi setelah sholat fardu hanya zikir saja tanpa berdoa? Tidak benar, berdoa pada sholat fardu itu termasuk yang mustajab Mungkin maksudnya tidak mengangkat tangan Kalau mengangkat tangan itu tidak Tapi berdoanya iya Imam Ibn Khayyum Rahimahullah menyatakan berdoa pada sholat fardu termasuk saat yang mustajab untuk berdoa Bagaimana dengan kebiasaan berdoa setelah sholat fardu? Bagus Apakah kebiasaan menyelisih sunnah? Tidak, tetapi sesuai dengan sunnah Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah mengangkat tangan berdoa pada sholat Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah mengangkat tangan berdoa pada sholat